Sosok Erwin Siahaan viral di media sosial. Video viral lantaran diduga driver Ojol rela mengantar baktia dari Yogyakarta ke Medan. Erwin Siahaan nampak menggunakan jaket driver Ojol. Ternyata belakangan diketahui jika Erwin Siahaan merupakan anggota DPRD. Erwin Siahaan menjadi anggota DPRD Medan 2019 hingga ke 2024. Ia merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia PSI. Saat mencalonkan sebagai caleg PSI, ia memperoleh 2038 suara terbanyak. Erwin merupakan warga Jalan Pintu Air keempat Gang Maju Kuala Bekala, Medan Johor, Medan. Sementara itu diketahui bahwa Erwin Siahaan merupakan sosok yang kaya. Sebab sepeninggal ibunya, Erwin mewarisi bagian uang asuransi sang ibu yang berjumlah 102 juta rupiah. Sebelum menjadi anggota dewan ternyata Erwin memang berprofesi sebagai driver Ojol. Selain itu diketahui Erwin juga pernah menjadi supir di salah satu bank swasta Medan. Video ini viral berawal saat direkam seorang pria duduk bersebelahan dengan seorang driver Ojol. Kemudian seorang pramugari datang menghampiri driver Ojol tersebut. Nampaknya sang pramugari haran adanya driver Ojol melakukan penerbangan mengantar pesanan. Ia mengaku baru mengetahui driver Ojol bisa melayani pesanan luar kota hingga mengendarai pesawat. Hah? Cocok? Mbak Dinda gak percaya kali ya? Percaya gak, Pak. Percaya tuh. Oh, dari Medan. Kurang-kurang gak tahu semua. Jadi Mbak Medan ini, ini ojeknya dari Medan. Dia pesannya ini patok, dia patok ini 25 dari Jogja. Ini dari Medan ke Jogja. Naik pesawat. Dia beli ini, balik lagi naik pesawat ke Medan. Luar biasa. 30 cali gini baru dateng